Halo semuanya kembali lagi di channel saya hari ini saya mau ajak teman-teman untuk jalan kaki olahraga mengelilingi rumah-rumah mungkin ada teman-teman yang mau lihat model-model rumah di Sweden mungkin sebagai inspirasi nanti mau mencontoh jadi saya mau aja karena jadi saya mau ajak teman-teman untuk olahraga berjalan kaki sambil melihat situasi rumah-rumah dan lingkungannya tapi sekarang saya mau jemput suami saya dulu suami saya lagi di garasi jadi ikutin saya terus ya videonya jadi ayo kita menuju garasi jadi garasi kita ini di samping pekarangan kami ini suami saya tadi bilang mau bersihin mobil di dalam garasi karena di luar kalau bersihin di luar dingin jadi bersihin mobilnya di dalam garasi juga mau memanasin mobil-mobil di dalam garasi jadi kita ikutin yuk kedalam nah ini suami saya sudah di dalam dari tadi sepertinya sudah selesai membersihkan mobilnya dan ini situasi di dalam garasi kita ada mobil-mobil tua dan biasa di Sweden ya banyak orang dia senang dengan mobil-mobil tua termasuk suami saya juga senang dengan mobil-mobil tua dan mereka mereka mengkoleksi mobil-mobil tua kemudian nanti mobilnya digunakan nanti pada saat musim panas dan ini eh yang mobil tuanya ini yang warna coklat dan tadi yang warna biru itu mobil tua what this year oh ini mobil tahun 1972 ya ya udah 47 tahun ini mobilnya kaed udah tua ya kalau yang ini di sebuah tahun 1958 udah tua ya jadi inilah garasi di tempat kita mobil-mobil tuanya seperti ini jadi kalau kita kunjung ke garasi-garasi orang di Sweden banyak orang yang di garasinya mempunyai mobil-mobil tua karena orang Sweden ini suka mengkoleksi mobil-mobil tua atau kita bisa katakan antik ya jadi mereka lebih suka dengan mobil-mobil tua daripada mobil-mobil yang keluaran baru tahun baru dan ini karena mobil putih ini sudah dibersihkan jadi sekarang mau dikeluarkan lagi dari garasi mau kita parkir ditaruh di samping rumah karena ini mobil digunakan untuk sehari-hari jadi kita tidak simpan di garasi hanya mobil-mobil tua ini saja yang disimpan di garasi karena mobil tua ini tidak digunakan sehari-hari digunakannya hanya pada musim panas saja dan untuk sehari-hari mobil putih kita parkir di samping rumah di sini suami saya sudah memarkirnya itu dan kemudian ini juga mobil-mobil tua ini suami saya rutin untuk memanaskan mesinnya karena kalau musim dingin harus lebih sering memanaskan mesinnya biar tidak rusak ya biar tidak hancur mesinnya jadi dipanaskan sesering mungkin oke sekarang suami saya sudah mengunci garasinya dan kita akan jalan-jalan mengitari keliling-keliling sekitar tetangga-keliling sekitar tempat tinggal saya lihat-lihat rumah model-model rumah sambil berjalan kaki dan berolahraga ayo ikutin saya terus ya oke sekarang ayo kita jalan olahraga jalan kaki mempeng udaranya lumayan ada matahari jadi ikutin saya terus untuk melihat sekitar situasi sekarang ini ini suasana salju sudah nggak datang lagi tapi ini masih jalanan masih banyak bersalju warna putih ini rumah-rumah sedia ini sederhana-sederhana saja karena dindingnya itu sangat tebal ini semua yang saya lewati ini adalah rumah-rumah pribadi tetapi ada juga nanti beberapa apartemen juga di lokasi ini jadi kita akan melihat bagaimana situasi rumah-rumahnya disini ini adalah apartemen apartemen kalau ini apartemen apartemen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wah ini rumahnya bagus sekali kalau teman-teman mau ikutin model rumah ini bagus saya pikir ini letaknya saya berjalan kaki ke belakang rumah ini letaknya paling belakang jadi terlihat ada sedikit persawahan ini kita lihat karena ini saya berjalan melalui belakang dulu ini semua rumah yang posisinya berada di paling belakang dan tipikal rumah di swedia ini selalu ada cerobong di atas atapnya itu untuk ventilasi udara dan juga untuk asap pembakaran dari api kayu bakar ini juga rumahnya bagus sekali luas dan bagus rumahnya ini rumahnya bagus sekali kalau yang mau mencontoh rumahnya tipikal rumah di swedia ini juga biasanya mempunyai pekarangan yang sangat luas dan juga selalu ada pohon-pohon buah-buahan biasanya ini rumah ini rumah yang paling belakang ya jadi posisinya berada di belakang paling belakang rumah ini jadi itu juga kebanyakan model-modelnya seperti ini rumah ini berbukir ini itu sama model-modelnya yang bisa mungkin di belakang di belakang di belakang di belakang di belakang apa-apa di belakang di belakang model rumah yang berjajar ini biasanya pekarangan nya luasnya di bagian belakang jadi mereka punya pekarangan yang luas di bagian belakangnya seperti ini kita lihat dan ini yang saya lewati ini pohon apel ya tapi pohon apelnya sudah rontok dan sedang tidur ya, sista huset di reda, di vita bilen di sini, kilder, 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 kilder selamat menirkan dan di swedia ini kebanyakan orang-orang menggunakan warna cet untuk rumahnya adalah warna merah ini seperti ini kita lihat dua rumah ini berwarna merah jadi warna-warna yang disukai oleh orang swedia disini untuk mengecat rumahnya adalah warna merah warna grey ini seperti di samping ini warna grey kemudian juga warna putih warna kuning dan warna hijau itulah warna-warna yang disukai yang selalu paling banyak digunakan untuk mengecat dan di swedia ini juga jarang sekali hampir tidak ada orang yang menggunakan pagar besi di pekarangannya tetapi ada juga yang menggunakan hanya pagar kayu seperti ini saja atau pagar yang dibuat dari tanaman seperti ini kita lihat ini adalah tanaman atau pohon pohon cemara ya sebetulnya jenis cemara ini dan kemudian dibikin seperti ini dipotong jadi rapih jadi memagari seluruh pekarangannya rumah-rumahnya tidak pakai pagar rata-ratanya tapi pakai ini ini ditanamkan seperti ini untuk memagarinya jadi seperti ini di swedia ini orang-orang tidak pakai pagar ya halamannya jadi biasanya banyak yang memagarinya seperti ini saya lihat ini ketika saya berjalan kaki ini adalah jam 1 lebih ya jam 1 siang lebih sekitar setengah 2 dan ini suhu udaranya adalah minus 1 jadi dingin sekali dan juga ketika saya berjalan masih banyak salju di jalan-jalan seperti ini tapi ini adalah salju yang kemarin kemarin ya karena hari ini tidak datang salju tetapi saljunya masih belum meleleh semuanya situasinya masih berwarna putih jalan-jalan jadi biasanya jadi biasanya disini saya berjalan kaki untuk sedikit olahraga bergerak badan jadi semuanya orang-orang sedia juga biasanya keluar jalan kaki dan saya juga selalu jalan kaki sekitar 15 menit 20 menit menunggu sekitar rumah supaya badannya sehat malu lulusan lemak-lemak malu lulusan lemak-lemak malu lulusan lemak-lemak ini es sudah membuatnya tuh kita lingup ini esnya kalau ini jadi seperti ini lama-lama jadi seperti ini sepihan esnya seperti ini jadi seperti es batu ya ini jangan lupa jangan lupa di sini ini 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 ada buah ini ini seperti jangan lupa buah apa ya tidak Pukk dem, darlin, don't... Ini ada pohon, ya. Ini ada buahnya, tapi daunnya udah... Daunnya sudah rontok, tapi ini tinggal buahnya aja. Recreation. Don't... 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 Leave them there, darlin. Dan ini juga banyak di Swedia ini menggunakan dindingnya dengan bata, ya. Tapi ini bata cuma lapisan luarnya aja, tapi kalau lapisan dalamnya ini berlapis-lapis. Jadi lapisan luarnya banyak menggunakan bata-bata. Tapi ini batanya kualitasnya bagus, jadi tahan air dan tahan cuaca. Jadi, teman-teman, kita lihat di atas gentengnya. Jadi, di gentengnya itu selalu ada cerobong-cerobong, ya. Kalau rumah-rumah di Swedia ini. Selamat menikmati. Ini rumah yang di depan kita ini cantik sekali. Warnanya warna putih krem, ya. Jadi, warna-warna yang disukai di Swedia ini warna-warna seperti itu. Dan juga ada di depannya juga itu, juga warna kuning. Itu juga warna-warna rumah yang disukai oleh orang Swedia juga. Warnanya warna kuning dari waktu. Setelah itu, angkat kuning dari sudut. Dan juga membuat kali ini kita juga akan membuat lalu. Itu juga warna kuning dari wajah dari negara mereka. Dan juga wujudnya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang bangunan ini adalah apartemen ini berjejer apartemen-apartemen kalau yang ini jadi di lokasi rumah pribadi juga ada juga ini apartemen-apartemen juga selamat menikmati oke semuanya kayaknya cukup untuk olahraga jalan kaki saya mengalami sekitar rumah rumah sekeliling lokasi rumah saya tetangga-tetangga dan juga keliling-keliling area lokasi tempat saya tinggal kayaknya cukup untuk hari ini terima kasih untuk yang sudah menonton video saya terima kasih untuk yang sudah baik terima kasih untuk yang sudah meluangkan kolomnya untuk komen-komen juga dan terima kasih semua yang sudah subscribe channel saya sampai ketemu di video saya selanjutnya salam hangat dan salam sejahtera untuk semua teman-teman dimanapun berada dan sampai ketemu di video saya selanjutnya love you all bye-bye